Intro Hai guys, akhirnya balik lagi ke The Journey kita di seri FIFA 17 di channel CJM Dan sekarang kita udah masuk episode ke-11 Dan bisa dilihat sekarang ini adalah player value kita sejauh ini Jadi kita udah main 5 pertandingan di Premier League pastinya Terus kita udah nyiptain 2 goal Dan juga 1 assist Dan bisa dilihat transfer value kita, nilai transfer kita adalah 4,2 juta pounds Dengan earnings kita, pendapatan kita 65.800 Dan bisa dilihat personality kita juga kita lebih ke tipe orang yang cool Dan itu pastinya bikin manager kita seneng Karena kalau misalnya Firey itu berapi-api mudah-mudahan kayak Zlatan, Balotelli Itu pasti bikin fans yang seneng Dan juga itu dia Sekarang kita selanjutnya bakal main lawan Born and Moth Kita bakal away karena mereka jadi kita langsung aja Karena training session pasti kita udah mainin di episode sebelumnya Jadi ini kita langsung gameplay Di episode ke-11 ini Dan kita main pake bench lagi Dan gue mau kasih tau, gue udah ganti waktunya Jadi dari kemarin kita main itu 5 menit Half lengthnya, the journey Dan sekarang gue coba naikin jadi 7 menit Dan semoga dengan gue difficulty to support class pastinya Semoga dengan gue naikin ini Kita lebih banyak dapet sempatan Kita punya lebih banyak waktu buat berbuat sesuatu di satu pertandingan Karena menurut gue kayak Nggak cukup kita cuma 5 menit gitu Dan bisa dilihat sekarang Everton ada di posisi ke-5 Di kelas menang sementara Premier League Dengan 11 poin dari 5 pertandingan Dan ini adalah fixtures dari Premier League di Pekan ini Kita langsung advance aja Ini dia Kita langsung masuk ke pergantian main Kita main di kandang Bournemouth pastinya Dan target kita hari ini adalah 7 Rating Dapet 2 asis Jadi ini lumayan banyak Dan menangin pertandingan pastinya Kita coba lihat kita main sebagai Kayaknya ganti Miralas lagi Berarti left wing Lagi-lagi kita main sebagai left wing Ini dia Alex Hunter Betul sekali kita main sebagai left wing Dan semoga aja sih ya Dengan 7 menit Kita main di menit karena 33 kita masuk tadi Dengan 7 menit kita bisa lebih banyak dapet sempatan Karena Bournemouth juga gak bisa diremehkin Nice interception Oke good Waduh Masuknya tapi Kita main pelan-pelan aja Pasin-pasin dulu Nice Oke sini Wah Barang bagus tadi Dribblenya masih Bisa dibaca Dapet Nice interception Hunter Left wing lower ke kiri Kita gak boleh terlalu depan Oke good Waduh Masih bersih diambil main mereka tadi Aduh Gua gak liat tadi Anjir Sayang banget tuh baru kesempatan Gua gak lepaskin lagi tadi Hmm 21 Oke kita harus main melebar Kita sebagai left wing pastinya Aduh Gua mau coba lautan tutup main aja Gak bisa Gawat Balik 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 Aduh Itu main ngapain Main abertun jatuh dua-duanya Dilihat kita harus nutupnya sampai kesana Gila kalau gak Oke Aduh Aduh Please lah Gua Gila bener-bener Badnya sih Oke Aduh Gila ratingnya rendah banget aja 5-2 Parah Bener Gawat Gawat Balik 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 Gawat Keh D 여�con Nita Leighton Benes Mar元 Gawat аг Pband Akhirnya kita dapet What? Wah seriusan lah Anjir gue kira goal sumpahan Ternyata offside Please lah Aduh iya sih itu offside sih Gak tau sih palanya di kayak Wah yang bener lah Aduh Itu masih jadi goal ketiga kita musim ini Aduh gila sih tega banget sih Bener bener Semuatan pertama kita dan padahal udah jadi goal itu Bener bener dah Aduh Nice Wih jangan dibuang buang Aduh walker walker Gak bisa nyundul anjir Come on 9 minute lagi nih Wah Nanti game where The losing team haven't conceded They're just seeing out time And to be fair the winning team are doing the same as well Blow the whistle ref Ganteng benteng Nah Nice Lari hunter lu bisa lari hunter Please please Oke walker tengah please walker cepetan Aduh gila Walker lagi ngomong tengah anjir Nanti game where 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 Francis That's a great interception Boleh sih Nanti game where Nanti game where Ah It's Jordan Ive Good defending He has been pressed there too Astaga naga Astaga naga Okay Lari lagi hunter Nice True wall Wuih Aduh abis pertandingannya Bener bener sih Tadi 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 Aduh itu goal offset sih Bener bener sih Kalau misalnya jadi goal Tadi kita lagi gagal Dua asis yang diminta Gagal dan juga Rating tujuhnya juga gagal Kita cuma berhasil menangnya Tandingan pastinya Skor tetap 3-0 Buat Everton Aduh gila sih Bener bener tadi goal itu Gue hampir diselebrasi anjir Kira beneran goal Ternyata Kita lihat Feedback dari manager First time passes kita bagus Tackle kita juga Tadi ada beberapa tackle yang oke Tapi akurasi passing kita Sama timing tacklenya juga kurang 21 touches Passing percentage Passing 66% Terus ada 6 passing yang berhasil Dan Shooting kita Ntar kita di 1 Cuma saya nge-offside Itu dia Dan pastinya bonus itu Cuma berhasil Ituin 1 Walaupun Kita gak gagal Ngapa-ngapain Dan yang udah dari left wing sih Sejujurnya sih Emang gagal susah sih Saya lihat sih ini rewardsnya Rating kita masih segitu-segitu aja Follower kita udah 64.000 Attribute growth Shooting kita udah naik Ke 62 sekarang Nice Terus Overall kita 65 masih Kita dapet 2 skill point Oke Selanjutnya Udah apa lagi nih Aduh bener-bener sih Gue masih Kepikiran gue lintah adil Yang offside Bener-bener dah Aduh Oke Mention Bisa dibaca aja Berapa dari kalian Kayaknya Sebul banget Kalau gue bacain mention Jadi kayak Jangan lama-lama di mention gitu Gak apa-apa Terus Saya lihat disini Trendingnya juga Evertum sih performanya bagus banget sih Dan Kita udah 65 overallnya Sekarang gue bakal coba naikin Skill Pakai skill point Di dribbling Ini dia Bakal nambah dribbling kita Yap Itu dia Udah abis skill point kita Sekarang 0 Kita langsung advance aja Next Nah Rekatsin nih Lepas Lepasnya open Waduh Hei Kau apa, kawan? Oh, ya Guts Ada apa-apa yang terjadi dengan telefonmu, kawan? Aku telah tersinggalkanmu Ya, aku telah sibuk, kawan Tidak, tidak 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 Aku mau kalian tahu Kami menurutmu sangat tinggi Tidak 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 Saya rasa ini sudah berfungsi Seperti aku benar Aku benar-benar masukkan Tidak Tapi kita rasa sekarang Tidak 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 Kita semua berpikir kamu punya potensi yang hebat di sini Tapi kamu harus bermain Semalam, semalam Semalam Dan Tidak 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 Jadi itu dia Kita akhirnya Resmi jadi Pemain Aston Villa sekarang Bermain di championship Dan mereka Sekarang di posisi ke delapan Di bawah Uh Norwich di posisi pertama Ternyata Newcastle di posisi ke Lima Kita lihat social coba Nggak ada Mention baru Jadi ternyata mungkin ini Bener-bener masih internal Signing loan deal Aless Hunter ke Aston Villa ini Jadi masih belum ada orang tahu Orang luar yang tahu Dan sebenarnya Kalau boleh jujur sih Ini emang sebenarnya move yang bagus sih Buat Hunter Karena di Everton dia Kurang dapet jam terbang Dan menurut gue Kalau misalnya dia bisa start Setiap pertandingan Dan gue bisa main 90 menit Itu bener-bener bakal jadi hal yang bagus Gue bener-bener bisa nyatak Gue bisa bikin kesempatan segala macam Dibanding gue cuma main 27 menit Pretty much Per pertandingan Itu bener-bener Istilahnya kayak Kecil banget Kesempatan buat gue Nunjukin Real Alex Hunter Dan Pastinya ini bakal jadi move yang bagus banget Buat Hunter Jadi semoga aja kita di Aston Villa Bisa nyatak banyak goal Dan bikin banyak assist Dan Pada akhirnya kita bisa balik ke Everton Dan Nunjukin bahwa kita adalah Seterakhir yang lebih baik daripada Garrett Walker pastinya Dan kayaknya itu aja Buat episode kali ini Dan episode selanjutnya bakal jadi seru banget Dan kita bakal mulai Perjalanan kita di Aston Villa Jadi itu aja buat episode kali ini Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye Bye